Saling klaim kemenangan antara dua kubu capres ini membuat Mahkamah Konstitusi tampaknya akan menjadi muara untuk mencari keadilan. Mahkamah Konstitusi berkomitmen akan menangani perkara sengketa pilpres dengan adil. Mahkamah Konstitusi siap menangani perkara sengketa pemilihan presiden. Senin siang Ketua MK berjanji akan memutuskan sengketa pilpres dengan adil dan independen. Dan kalaupun maju di Mahkamah Konstitusi, kami akan memutuskan dengan sebaik-baiknya, dengan transparan, dengan memandang para pihak yang berperkara itu sama. Dan kami akan tetap bersikap imparsial, tidak memihak kepada siapapun. 22 Juli besok, Komisi Pemilihan Umum akan umumkan hasil perolehan suara. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun, melihat kemungkinan salah satu kubu akan mengugat KMK sangat besar. Feeling saya kalau sampai dalam pemberitaan-pemberitaan yang dibaca terakhir ya, di mana kedua kubu merasa mengklaim menang, saya bayangkan siapapun yang kalah ya, berangkali juga akan mengajukan. Dan ketika misalnya kubu yang kalah mengajukan, kubu yang menang bisa juga ikut mengajukan. Kedua kubu dapat mengajukan gugatan ke MK dalam waktu 3x24 jam, setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara. Selanjutnya MK memproses perkara selama 14 hari kerja, hingga tercapai suatu putusan. Maman Dwi Cahyo, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa diterima dengan besar hati, kita semua bisa berlebaran dengan tenang, dengan enak gitu ya. Karena iya kan, kalau nggak nanti pas lagi lebaran yang diomongin ini masih aja seputar pilpres terus ya kan. Itu pernyataan yang menarik dari Hamdan Zulfa juga kan? Betul, dia bilang kalau misalnya tidak ada gugatan nih, Alhamdulillah bisa lebaran di rumah. Aduh. Ngomongin doa dari Hamdan Zulfa. Tapi karena memang di sini juga MK akan terima gugatan nanti 3x24 jam setelah memang sudah diumumkan gitu nanti sidangnya. Kita tunggu di tanggal 4 sampai dengan 21 Agustus 2014. Oh, jadi 21 Agustus itu misalnya memang nanti ada gugatan 21 Agustus itu sudah putusannya? Yes, 4 sampai 21 Agustus. Wow, oke. Itu sidangnya.